Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Renungan Tetes Embun Sabtu 2 April 2022 Beriman Teguh Bacaan diambil dari Yohanes 7 ayat 43-44 Maka timbulah pertentangan diantara orang banyak karena dia Beberapa diantara mereka mau menangkap dia Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya Suatu kali saya sempat kaget ketika membaca pesan yang cukup panjang melalui pesan pribadi di Instagram Berkali-kali notifikasi itu masuk Mungkin dengan notifikasi yang berulang saya akan merespon Dalam sebuah sharing melalui media sosial Saya menangkap perasaan ragu dan bingung dari seorang yang sedang menjalani hubungan asmara dengan pria yang beda agama Ketinggian muncul setelah tujuh tahun pacaran Sang pacar berbalik dari kesepakatan semula Dia tidak mau masuk katolik Malah justru sekarang mengajak untuk pindah agama Memutuskan untuk mundur dari Yesus Atau mundur dari pasangan yang telah berjalan bersama selama tujuh tahun Memang bukan perkara hal yang mudah Injil hari ini mengisahkan tentang pengakuan beberapa pihak akan pengenalan mereka terhadap Yesus Sesuai pengalaman maupun pandangan mereka Latar belakang yang berbeda-beda dari orang yang hadir pada masa Yesus Menimbulkan perbedaan pendapat tentang siapakah Yesus Ada yang mengatakan Yesus adalah nabi yang akan datang Tapi ada pula yang berkata bahwa Yesus itu adalah Mesias Bahkan ada pula yang menyebut Yesus tidak mungkin Mesias Karena Mesias seharusnya datang dari Bethlehem Bukan Galilea Perbedaan pendapat ini membuat perselesian diantara orang-orang yang sedang berkumpul Kita sering dihadapkan pada situasi perbedaan pendapat tentang iman kita Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan Keraguan akan iman pada Yesus mungkin terjadi karena kita kurang teguh dalam iman Saat menghadapi perbedaan Sesungguhnya kesempatan bagi kita untuk mengukur Seberapa teguh kita beriman kepada Yesus Orang yang sadar dan paham akan imannya Tidak mudah dan berkoyahkan Bahkan siap menjadi saksi diantara perbedaan Dan marilah kita akhiri Dengan doa Dalam nama Bapak Putra dan Kudus Amin Yesus Sang Jalan Kebenaran Berilah kami iman yang teguh akan engkau Agar kami mampu menerima perbedaan Bahkan tentangan dari sekitar kami Biarlah kami Biarlah karena rahmatmu Kamu mampu teguh dalam iman Walau harus mengorbankan hal-hal yang menurut pandangan kami Begitu berharga Selamat malam Bapak Putra dan Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.